Pemukiman hantu seri 6 dari 10 pendekar 4 alis jilid 4 Bap 4 Liu Koang Koan, akhirnya Liu Xiaohang punya rumah Xiaohang berdiri termanggu di tengah awan dan entah apa yang sedang dipikirkannya Selang agak lama barulah ia mulai melangkah ke depan dan akhirnya mencapai seberang sana Dilihatnya di depan puncak tebing itu ada seutas benang merah yang terikat melintang pada dua batang galah bambu Di kejauhan ada seorang mendengus padanya, bila kau terjang benang mati hidup ini, maka jadilah kau orang mati Makanya boleh kau pikirkan lagi, akan tetap menyeberang ke sini atau putar balik ke sana Dalam hati Xiaohang juga bertanya-tanya kepada diri sendiri, terjang ke sana atau putar balik menerjang ke sana berarti orang mati Kalau putar balik mungkin juga cuma ada jalan kematian Tiba-tiba Xiaohang tertawa, gumamnya, terkadang timbul hasratku untuk mati, tapi tidak pernah mati Tak tersangka hari ini aku dapat mati dengan semudah ini Dengan tersenyum ia lantas melangkah ke seberang dengan gaya yang santai, memasuki dunia lain yang sebelumnya tidak pernah dibayangkannya Dunianya orang mati Sejauh mata memandang, tetap awan melulu, hampa dan tiada terlihat apapun Sampai kau hun sucia tadi juga entah berada di mana, juga toko bi entah pergi ke mana Sesungguhnya tempat apa ini? Dengan membusungkan dada, segera liuk Xiaohang melangkah ke depan Malahan mulutnya juga tidak mau menganggur, ia bernyanyi pula, goyang digoyang, ooi, sampai diseberang, ooi, belum merampung bernyanyi Mendadak dari samping sana ada suara orang beratap, ooo, kasihilah diriku, ampun suara ratapan itu berkumandang dari sebuah rumah gubuk kecil Gubuk berwarna putih kelabu, berada di tengah remang awan begini perlu mengamat-amatinya dengan cermat baru dapat menemukan gubuk sekecil ini Akhirnya Xiaohang dapat melihat, namun cuma gubuk itu yang terlihai dan tidak melihat orang Suara rintihan itu belum lagi berhenti, maka Xiaohang lantas bertanya, apakah engkau terluka? Aku tidak terluka, tapi hampir mati, jawab orang itu suasana perempuan muda Hampir mati oleh karena nyanyianmu, jika engkau sudah berada di sini, dengan sendirinya kau pun orang mati Apa alangannya bila mati sekali lagi? Ujar Xiaohang Nyanyianmu itu, setan hidup saja tidak tahan, apalagi orang mati maka tergelaklah liuk Xiaohang Suara di dalam gubuk itu bertanya pula, apakah kau tahu siapa yang menolong kau tadi? Apakah engkau tepat? Memang aku, tiba-tiba suara tertawanya kedengaran sangat manis Aku siap bernama Ling, orang lain suka memanggilku Xiaohang, Yapcilik, EHM, nama yang bagus, puji Xiaohang Namaku juga tidak jelek, cuma aku tidak mengerti, lelaki besar mengapa bernama Xiaohang-Hang segala Xiaohang menyengir, jawabnya, namaku liuk Xiaohang dan bukan Xiaohang-Hang Memangnya apa bedanya Hang-Hang kan sepasang dan bukan seekor, Hang yang satu jantan, Hang yang lain betina Perlahan Xiaohang melangkah ke sana, mendadak suasana dalam rumah menjadi hening Selang agak lama baru terdengar Yap Ling menghela nafas perlahan dan berkata Diriku tidak lebih cuma sehelayap, daun, kecil saja, bukan sepasang Juga tidak tahu apakah jantan atau betina untuk ini ku kira tidak perlu kau khawatir Ujar Xiaohang, ku jamin, cukup ku pandang sekejap saja Segera dapat ku bedakan apakah kau ini jantan atau betina Mendadak ia menolak pintu dan menyelingap ke dalam Dipandang dari luar, gubuk itu memang teramat kecil Sesudah di dalam, rasanya terlebih sempit lagi seperti rumah burung merpati Namun meski kecil burung merpati, isi perutnya juga komplit Kubuk titik ini pun serupa rumah orang lain melengkap dengan segala perabotnya Malahan juga tersedia sebuah betang bercat merah Yaitu tong kayu tempat membuang hajat atau sejenis kloset yang dikenal zaman sekarang Xiaohang berminat terhadap betang itu, tapi sekarang dia justru memperhatikan tempat berak itu Sebab pada waktu dia masuk ke gubuk ini, dilihatnya seorang nona cilik berbaju merah justru lagi nongkrong di atas betang itu Kalau orang berak sedikitnya celana harus dipelorotkan ke bawah, tapi nona cilik itu duduk di atas betang dengan pakaian rapi Malahan melototi kedatangan Xiaohang dengan metel, terbelalak Muka Xiaohang menjadi merah sendiri Apapun juga, jika seorang anak perempuan sedang nongkrong di atas kloset, kan tidak pantas tempat itu dimasuki seorang lelaki Tapi dia sudah kadung masuk ke situ, jika lari keluar lagi bisa tambah tidak enak Orang salah biasanya suka main gertak dulu, maka Xiaohang juga lantas menegur dengan tertawa Memangnya engkau biasa menerima tamu sambil nongkrong di atas betang nona yang mengaku bernama Yap Ling itu menggeleng kepala Jawabnya, hanya dalam dua macam keadaan barulah ku duduk di atas betang Keadaan yang satu itu tentu tidak perlu ditanyakan lagi, sebab hal itu pasti dilakukan oleh setiap manusia Lantas apa keadaan semacam lagi? Yaitu bila mana dari betang ini ada barang akan menerobos keluar, tutur Yap Ling Maka Xiaohang tidak jadi ketawa lagi, memangnya selain bau busuk, barang apa yang bisa menerobos keluar dari tong kotoran itu? Apakah kau ingin melihat apa isi tong ini? tanya Yap Ling Cepat Xiaohang menggoyang kepala klan menjawab, tidak Tetapi sayang, biarpun tidak ingin melihat tetap harus kau lihat Mengapa begitu? tanya Xiaohang Sebab barang di dalam tong ini akan kuberikan padamu Jika aku tidak mau, apa tidak boleh? Tentu saja tidak boleh, ujar Yap Ling Ketika melihat nona itu berdiri dan hendak membuka tutup betang Hampir saja Xiaohang kabur sambil memencet hidung Tapi dia tidak jadi kabur, sebab bau betang ternyata tidak busuk, sebaliknya malah sangat harum Bersama dengan tersiarnya bau harum, serentak terbang pula sepasang burung seriti dan sepasang kupu-kupu Baru saja burung seriti dan kupu-kupu terbang keluar melalui jendela kecil, seperti main sulap saja Yap Ling lantas mengeluarkan pula seperangkat pakaian baru Sepasang sepatu halus dengan gulungan kaos kaki, sebotol arak, sepasang cawan, dua pasang sumpit, sebuah kuali, sebuah senduk Dan beberapa biji bakpao, akhirnya ada lagi seikat bunga segar Xiaohang sampai melongo Siapapun tidak mengira dari dalam tong tempat membuang hajat itu bisa dikeluarkan barang sebanyak itu Burung dan kupu-kupu adalah tanda selamat datang kepadamu, tutur Yap Ling Pakaian dian sepatu tentu cocok dengan ukuranmu Arak adalah tiok Yap Jing simpanan lama, isi kuali adalah ayam tim Bakpao juga baru keluar dari kukusan, lalu ia menengadah dan memandang Liok Xiaohang Sambungnya pula dengan hambar, apakah kau senang kepada semuanya ini Liok Xiaohang menarik nafas Jawabnya, senangku setengah mati, kau mau Yap Ling menegas Kunyuk yang tidak mau, sahut Xiaohang Maka tertawalah Yap Ling, tertawa manis serupa madu, seindah bunga, serupa juga rasa cilik yang bisa bikin celaka orang dan luga lengket memikat orang Xiaohang memandangnya, ia menghala napas pula dan berucap, engkau ini betina, tidak perlu diragukan past, betina Waktu Yap Ling memasukkan bunga segar tret pada pot bunga, arak juga mula, masuk ke perut Liok Xiaohang Memandangi tiok Yap Jing yang tidak mudah dibeli itu tertuang ke dalam perut Xiaohang seperti menuang air Tampaknya siap cilik tidak merasa heran, sebaliknya ia merasa sayang Tiba-tiba ia berucap dengan menyesal, hanya ada satu hal yang tidak benar, Xiaohang tidak tahu apa yang dimaksudkan Maka Yap Ling memberi penjelasan, ada orang bilang dirimu ini baik kecerdikan, kungfu, kekuatan minum arak, tebalnya kulit muka dan kesukaanmu kepada perempuan Semuanya jarang ada bandingannya, Xiaohang menaruh botol arak yang sudah kosong itu, katanya dengan tertawa Sekarang kan sudahkah saksikan kekuatan minum arakku, ya, aku pun sudah menyaksikan kungfumu, tukas Yap Ling Tadi engkau tidak terjatuh ke dalam jurang, betapapun aku kagum padamu Tapi aku tidak gila perempuan, orang salah menaksirkan hal ini, sambung Xiaohang Hal ini juga tidak salah, kata Yap Ling Xiaohang marah, apakah pernah aku bertindak kasar padamu tidak jawab Yap Ling Sampai sekarang memang belum tapi pada waktu kau lihat diriku, kedua matamu lantas Cepat Xiaohang memotong ucapannya, dalam hal apa yang kau maksudkan tidak benar mengenai kulit mukamu Ujar Yap Ling dengan tertawa Kulit mukamu ternyata tidak terlalu tebal, sebab kulihat mukamu juga bisa merah Mesti kau kira selama hidupku mukaku tidak pernah merah Apakah titik semua keterangan orang itu kau percaya sepenuhnya Yap Ling berkedip-kedip Lalu balas bertanya, apakah kau tahu berita ini ku dengar dari siapa-siapa? Tanya Xiaohang Lo cu po cu, jawab Yap Ling Orang inilah dengan namanya ingin diketahui Liok Xiaohang Mengapa orang ini mempunyai daya pikat sebesar ini? Ia coba bertanya, apakah dia pemimpin kalian bukan saja pemimpin kami, juga juragan kami, bapak kami Sesungguhnya orang macam apakah dia seorang yang dianggap sebagai bapak secara sukarela oleh orang banyak? Boleh kau bayangkan seharusnya dia orang macam apa? Aku tidak tahu, selama ini tidak ada orang yang sukarela mau menjadi anakku Selama ini aku pun tidak mau menjadi anak orang lain Ujar Xiaohang Masa cuma ingin kau tahu nama dan asal-usulnya saja Xiaohang tidak dapat menyangkal Ya itulah yang ingin ku ketahui, jika benar ini tujuanmu, mungkin jiwamu benar-benar bisa melayang, mendadak sikap Yap Ling berubah kering Bila kau ingin tinggal dengan baik di sini, maka sebaiknya jangan sekali-kali kau cari tahu seluk-beluk orang lain Kalau tidak, kalau tidak bagaimana tanya Xiaohang? Kalau tidak, biarpun ku funguh seratus kali lebih tinggi lagi juga setiap saat engkau dapat hilang Hilang Xiaohang menegas Artinya hilang adalah dirimu bisa mendadak tidak kelihatan lagi Di dunia ini pasti tidak ada yang tahu kemana kepergianmu Di sini sering terjadi orang hilang sangat sering Xiaohang menghela nafas Tadinya ku sangka di sini sangat aman dan tertib Di sini memang sangat tertib Ada tiga tertib Ketiga tertib apa tanya Xiaohang? Tidak boleh mencari tahu seluk-beluk orang lain Dilarang membuat marah kepada loe pacu Lebih-lebih dilarang membangkang perintahnya Apa yang dia perintahkan juga harus kulaksanakan Yap Ling mengangguk Ya, sekalipun dia suruh kau makan najis juga harus kau makan Xiaohang cuma menyengir saja Yap Ling bertanya pula Kau tahu sebab apa ku datang kemari dan memberitahukan semua ini kepadamu Tertawa Xiaohang berubah menjadi cerah Katanya, dengan sendirinya lantaran kau suka kepadaku Yap Ling jadi tertawa juga Tampaknya dia memang benar Kulit mukamu memang sangat tebal Mungkin tidak mempandit tusuk pisau Dia tertawa seindah bunga Semanis madu Lalu menyambung pula dengan perlahan Tapi awas, jika kau langgar peraturanku Bisa ku beset kulit mukamu untuk ku jadikan sandal Mau tak mau Xiaohang menyengir pula Sedikitnya kan harus kau beritahu kepadaku apa peraturanmu Hanya ada dua peraturanku Tutur Yap Ling Jangan merecoki Yap Besar Dan jangan membiarkan orang perempun masuk ke Liok Kong Kean Kantor Liok Yap Besar Juga seorang manusia Yap Besar adalah kakak Yap Cilik Liok Kong Kean adalah tempat kediaman Liok Xiaohang Di mana letak Liok Koang Kean? Tanya Xiaohang Di sini, jawab Yap Ling sambil menunjuk lantai gubuk ini Lalu dia menambahkan Mulai saat ini tempat inilah rumahmu Malam hari tidur di sini Siang hari sebaiknya juga berdiam saja di sini Setiap saat bisa ku datang mengontrol dirimu Xiaohang tertawa pula Tertawa yang aneh Seketika Yap Ling mendelik Kau berani menertawakan diriku Aku tidak menertawai dirimu Aku menertawakan diriku Jawab Xiaohang dengan tertawa aneh Tertawa yang mengandung rasa pedih Aku sudah hidup 30 tahun Baru pertama kali ini aku mempunyai rumah sendiri Dan kamar tidur sendiri Dia tidak meneruskan Sebab mulutnya mendadak terkancing oleh bibir Yap Ling Bibir yang terasa halus, lunak dan dingin Bibir kedua orang hanya berkecupan perlahan saja Mendadak kepala si nona tepat mengejot perut Liok Xiaohang Pukulan keras lagi berat Sampai menungging Liok Xiaohang sambil memegang Perutnya yang tertonjok itu Sebaliknya Yap Ling mengikik tawa dan berlari pergi Ingat, perempuan manapun dilarang masuk ke sini Terdengar suara Yap Ling berkumandang dari luar Lebih-lebih Hoa Kuah Hujan Da Hoa, selangkah pun tidak boleh menginjak tempat ini Orang apa Hoa Kuah Hujan Tanya Xiaohang Dia bukan orang melainkan anjing bertina Anjing bertina pemakan manusia Liok Xiaohang mempunyai empat alis Tapi cuma punya satu tangan Dengan tangan kiri ia gosok-gosok perutnya yang kena genjot Dengan tangan kanan ia rabah bibir yang dikecup tadi Air mukanya entah lagi menangis atau tertawa Mungkin menyengir Bab 5 Teman pertama Dan begitulah, secara tidak jelas apa sebabnya dari orang hidup Ia telah berubah menjadi orang mati Secara tidak jelas duduknya perkara Ia pun mendapatkan sebuah rumah Dia masih punya kaki Tapi tempat manapun tidak dapat didatangi Tau-tau dia sudah tertidur dan mulai bermimpi Mimpi dirinya terbungkus oleh sehelai daun besar yang dingin Lalu melihat seekor anjing bertina budukan sedang menggerogoti tulangnya Sampai suara menggerogotnya terdengar dengan jelas Dan segera dapat dilihatnya di dalam rumahnya Benar-benar ada seorang sedang menggerogoti tulang Tapi bukan tulangnya Melainkan tulang ayam Yang duduk sambil menggerogoti tulang ayam itu juga bukan anjing betina Melainkan satu orang Begitu Siyao Hang mendusin Segera orang itu pun merasa was-was Serupa kewaspadaan seekor binatang buas Orang itu berpaling dan menatap liuk Siyao Hang Sorot matanya penuh rasa permusuhan Namun mulutnya tetap menggerogoti tulang ayam Siyao Hang tidak pernah melihat orang berminat sebesar ini terhadap tulang ayam Juga tidak pernah melihat orang sekurus ini Pada hakikatnya daging pada tubuh orang ini pasti lebih banyak daripada daging tulang ayam yang digerogotinya itu Namun pakaiannya justru sangat perlenteh Sama sekali tiada tanda-tanda seorang miskin yang perlu menggerogoti tulang ayam Hanya pengemis yang mau menggerogoti tulang ayam Siyao Hang coba menegur Hi, apakah kau sakitkah sendiri? Sakit semprot orang itu hingga tulang ayam yang berada dalam mulut tersembur keluar memenuhi lantai Terunjuk barisan giginya yang putih Ia menatap Siyao Hang dengan benci Kau kira aku sakit apa? Sakit lapar dan perat pula orang itu Masa engkau tidak lapar? Katanya Siyao Hang Kenapa aku lapar setiap hari aku makan tiga kali? Belum lagi ditambah jajan sekian kali Apa yang kau makan? Nasi, mie, daging, ikan, sayur Apa yang dapat kau makan? Sudah kau makan Dan apa yang kau makan hari ini? Pagi tadi kau makan bubur ayam yang sedap Siang tadi kau makan masakan ala utara Ada ang siotite, kaki babi, ada bebek peking, ada kuah tau masak kepala ikan, ada udang goreng kailan, ada burung darah goreng dan banyak lagi Siyao Hang tertawa Kau tidak percaya orang itu mendelik Aku cuma heran, kata Siyao Hang Seorang yang mengaku biasa makan serba enak Mengapa perlu menyusup ke rumah orang untuk menggerogoti tulang ayam? Sebab aku suka, kala orang itu Siyao Hang tertawa pula Asalkankah suka, selanjutnya jika di tempatku ada tulang ayam Setiap saat ku sambut kedatanganmu dengan senang hati Tapi sorot metal orang itu berbalik menampilkan rasa curiga Tanyanya, kau sambut kedatanganku dengan senang hati Sebab apa sebab untuk pertama kalinya aku punya rumah Sebab engkau tamu pertama rumahku Sebab aku suka berkawan Tapi orang itu tambah beringas dan berteriak Aku bukan kawanmu Sekarang mungkin bukan Selanjutnya tentu, meski orang itu masih menatapnya dengan tajam Tapi sikapnya mulai tenang Siapapun harus mengakui bahwa biasanya Liok Siyao Hang sangat pintar bergaul Semua sahabatnya juga sangat suka padanya Baik sahabat lelaki maupun kawan perempuan Siyao Hang sudah bangun dan berduduk Tiba-tiba ia berkata pula dengan menyesal Sayang di sini tidak ada arak lagi Kalau tidak, tentu ku minum dua cawan bersamamu Sorot metu orang itu seketika mencorong terang Kalau tidak ada arak lagi Kenapa tidak kau cari keluar? Belum ada setengah hari ku datang kemari Tempat ini belum hapa bagiku Tutur Siyao Hang Tapi dapat ku jamin Tidak sampai tiga hari Apapun yang ingin kau minum Pasti dapat ku subuhkan Kembali orang itu menatapnya setian lama Akhirnya menghia nafas Segala rasa waz-waz juga lantas mengendor Ucapnya, aku adalah Ye Uhun Arwah gentayangan Bisa jadi setiap saat ku masuk ke sini Dan benar-benar tidak menjadi soal bagimu Tidak, pasti tidak Jawab Siyao Hang Persahabatan memang tidak menjadi soal baginya Sering pada tengah malam buta Dia menyeret teman dari kolong selimutnya Untuk diajak minum arak Dan temannya tidak pernah memusinkan tindakannya itu Sebab semua teman tahu Bila mana orang lain tengah malam buta Mencari dia Sama sekali dia udah marah Sebaliknya kegirangan setengah mati Sementara itu Hon sudah mulai gelap Angin malam membawa ku mandang suara genta Itulah genta tanda makan malam Kalau orang yang mengaku sebagai Ye Uhun Atau arwah gentayangan itu Siyao Hang tidak paham Maka Ye Uhun memberi penjelasan pula Genta tanda makan malam Artinya semua orang harus berkumpul Dan makan bersama di ruangan pendopo Setiap orang harus hadir Tanya Siyao Hang Ya, Ye Uhun mengaguk Setiap hari begitu tidak Setiap bulan paling-paling cuma 4-5 kali Dalam waktu bagaimana Cheet Kek Gau Tanggal 1 bulan 15 Dan hari besi Atau kalau kedatangan orang ternama Lalu dia mengamat-amati Liu Xiaohang dari atas ke bawah Dan sebaliknya Kemudian berucap pula Kau pasti juga orang ternama Apakah engkau Liu Xiaohang Yang beralis 4 itu Siyao Hang menyengir Tapi sayang Liu Xiaohang Sekali ini bukan Liu Xiaohang Yang dulu itu Ye Uhun hendak bicara pula Tapi Urung Mendadak ia berharikit dan berkata Segera akan datang Orang membawamu ke ruangan makan Aku harus pergi Sebaiknya jangan kau katakan Kepada orang selain Tentang kedatanganku ke sini Siyao Hang tidak bertanya Apa sebabnya Maklum Bila mana orang lain Minta tolong kepadanya Jika ada menyangguti Selamanya ia tidak pernah Tanya sebabmu Sebabnya Justru lantaran inilah Maka pantas Dia mempunyai Banyak sahabat Agaknya Ye Uhun juga Sangat kuas terhadap Hal ini Tiba-tiba Ia mendesis pula Setiba di ruangan Makan nanti Mereka pasti Ini akan memberi Hajar adat padamu Oh Siyao Hang melengat Kau tahu Orang di sini Sedikitnya ada Separohnya orang gila Satu-satunya hobi mereka Adalah memperlakukan Orang lain dengan sadis Tutur Ye Uhun Mereka suka melihat Orang tersiksa Malahan ada Enam tujuh orang Di antaranya Terlebih gila lagi Siapa-siapa saja Tanya Siyao Hang Seorang bernama Koan Kahpo Nenek pengurus rumah tangga Seorang lagi disebut Tayu Chiang Kun Panglima besar Seorang dipanggil Piawoko Kakak Nisan Seorang bernama Kau Chu Sikait Hanya sempat Nama empat orang Disebutnya Lalu ia melayang pergi Padahal jendela rumah Sangat kecil Tapi sekali tangannya Menahan ambang jendela Segera orangnya Menerobos Keluar Tampaknya bukan Cuma ginkangnya tinggi Dia juga mahir Sekut keng Atau ilmu Menyusutkan tulang Kedua macam Kung Fu itu adalah Kung Fu andalan Sukong Ti Seng Apakah orang ini Ada hubungan dengan Sukong Ti Seng? Bapenam Si Anjing Siyao Hang Tidak sempat berpikir Sebab didengarnya Di luar ada suara kaki Yang sangat perlahan Hanya telapak kaki Yang berkulit tebal Seperti harimau Atau singa saja Yang dapat berjalan Tanpa menimbulkan Suara keras Biasanya juga Cuma orang Kang Yang punya Ginkang tinggi Yang dapat berjalan Seringan binatang Buas semacam ini Di perkampungan Hantu ini Masa juga terdapat Tokoh sehebat ini Selagi Siyao Hang Tercengang Segera terdengar Suara pintu Diketuk Sungguh Ya ingin tahu Siapakah pendatang ini Bagaimana Bentuknya Maka cepat Ya membuka pintu Sesudah pintu terbuka Ia jadi melongo Yang mengetuk pintu Ternyata memang bukan manusia Melainkan benar-benar Seekor binatang Yang bertelapa kaki tebal Seekor anjing Anjing hitam mulus Hitam gelap Sehingga di tengah malam gelap Serupa seekor harimau kumbang Namun anjing ini Tidak luas terhadap manusia Jelas anjing yang telah terlatih Dengan baik Sehingga sudah lenyap Perasa permusuhannya terhadap manusia Anjing ini tidak menyalak Sebab pada mulutnya Menggigit sehelai kertas Di atas kertas Hanya tertulis Empat huruf yang berbunyi Silakan ikut padaku Kiranya anjing inilah Yang datang mengundang Liu Xiaohang makan malam Xiaohang tertawa Apapun juga Kalau dapat makan nasikan Juga urusan yang mengembirakan Lebih-lebih sekarang Sungguh dia sangat menghendaki Makan malam yang enak Angsyotite Bebek peking Udang cah kailan Bila mana teringat Nama-nama santapan Yang disebut Yeuhun tadi Hampir saja Ia menitikan air liur Anjing itu Sedang menggoyang ekor padanya Ia pun membelai Kepala anjing itu Katanya dengan tersenyum Kau tahu Aku lebih suka Mendapatkan petunjuk Jalan seperti kau Sebab anjing Di sini Sesungguhnya Lebih menyenangkan Daripada manusianya Malam tambah gelap Kabut juga tebal Meski di tengah kabut Terkadang juga nampak Beberapa titik cahaya api Tapi makin menambah Seram suasana yang gelap Anjing hitam berjalan Di depan dan Xiaohang mengikut Dari belakang Waktu pandangannya Sudah terbiasa Dalam kegelapan Baru diketahui dirinya Sedang berjalan Di suatu jalan kecil Yang berliku-liku Pada kedua tepi jalan tumbuh Beraneka macam pohon Ada juga bunga dan rumput Yang tidak dikenal namanya Pada waktu Seng Surya memancarkan Cahayanya dengan gemilang Lembah pegunungan ini Pasti sangat permai Akan tetapi Di lembah pegunungan ini Apakah juga pernah disinari Oleh cahaya matahari? Tiba-tiba Xiaohang merasakan Yang benar-benar Sangat ingin dilihatnya Bukanlah Ang Siotite yang lezat Melainkan cahaya matahari Cahaya yang dapat Menghangatkan badan Dan membangkitkan semangat Seperti orang lain umumnya Dia juga pernah Mengutuk kismai matahari Yaitu Bila mana sinar Seng Surya Sedang memancar Dengan teriknya Sehingga dia mandi Keringat dengan Napas terengah Maka dia lantas Mencaci maki Sinar matahari Yang tidak kenal Ampun itu akan Tetapi yang sangat Diharapkannya Sekarang justru Sinar matahari Semacam itu Banyak urusan Di dunia Memang begitu Hanya pada waktu Engkau kehilangan Dia barulah Kau tahu Betapa berharganya Dia Tanpa terasa Xiaohang menghela Napas Tiba-tiba Didengarnya Di tempat dekat Juga ada orang Menghela Napas Malahan Seorang lantas Berkata Liu Xiaohang Kutahu akan Kedatanganmu Maka sudah Kutunggu kedatanganmu Di sini Tempat ini Adalah Yeuleng Sanceng Perkampungan Arwah Dalam kegelapan Entah bersembunyi Betapa banyak Badan halus Suara orang ini Juga serupa Hantu yang Mengambang dan Sukar dilihat Tangan Xiaohang Sampai berkeringat Dingin Jelas Di mana setan Setan hendak Menagih Nyawa Betapapun Takkan dapat Dilihat Oh Fang Memangnya Aku berhutang Jiwa padamu Xiaohang Coba bertanya Ya Sahut suara itu Jiwa Siapa Jiwaku Siapa Engkau Aku Si Jenggot Biru Yang mati Di tanganmu Itu Xiaohang Tertawa Bergelap Tertawa Seorang Kalau Kelewa Tegang Terkadang Juga bisa Tertawa Secara Aneh Meski Keras Suara Tertawa Xiaohang Tapi Sangat Singkat Sebab Tiba-tiba Diketahuinya Yang bicara Padanya Bukanlah Manusia Juga Bukan Setan Tapi Anjing Hitam Tadi Anjing Hitam Yang semula Berjalan Di depan Sekarang Telah Berpaling Kesini Dan Sedang Melotot Padanya Dengan Sinar Mati Akulah Si Jenggot Biru Yang mati Di tanganmu Ucapan Ini Juga Keluar Dari Mulut Anjing Bisa Bicara Apakah Roh Si Jenggot Biru Telah Hinggap Di Badan Anjing Hitam Ini Betapa Besarnya Liliok Xiaohang Tidak Urung Juga Merinding Pada Saat Itulah Anjing Hitam Lantas Meraung Dan Menubruk Selagi Xiaohang Hendak Mencengkeram Kaki Anjing Siapa Tahu Dari Perut Anjing Mendadak Terjulur Sebuah Tangan Tangan Manusia Yang Berpisau Sekali Bergerak Pisau Menyambar Kedepan Mengincar Perut Xiaohang Serangan Ini Sungguh Jauh Di Luar Dugaan Berapa Orang Yang Sanggup Menghindarkan Serangan Tak Terduga Ini Tapi Sedikitnya Ada Satu Orang Mendadak Perut Xiaohang Mendekuk Secepat Kilat Kedua Jarinya Menjepit Dan Tepat Metap Pisau Terjepit Olehnya Pada Saat Itu Juga Anjing Hitam Tadi Lantas Melompat Keudara Lantas Melayang Jauh Kebelakang Hanya Sekejap Saja Lantas Menghilang Dalam Kegelapan Xiaohang Memandang Kegelapan Di Kejauhan Sana Lalu Memandang Pisau Yang Masih Dipegang Dan Menyengir Sendiri Sungguh Rasanya Seperti Dalam Mimpi Tapi Justru Kejadian Nyata Di Yeuleng Sanceng Yang Serupa Alam Mimpi Ini Sesuatu Peristiwa Memang Sukar Dibedakan Dengan Jelas Apakah Terjadi Dalam Mimpi Atau Terjadi Benar Benar Cuma Satu Hal Lantas Dimengerti Lagi Oleh Liu Xiaohang Yaitu Anjing Disini Tuh Tidak Lebih Menyenangkan Daripada Manusia Dibetan Dibetan Dibetan